motor new vario 150 fi tahun 2021 ada apakah dengan motor vario new 150 fi kategori motor ini motor baru ya teman-teman motor muda motor keluaran baru tetapi dari yang sering masuk di bengkel saya untuk tipe motor yang new vario 150 fi ini suara mesinnya kok sedikit agak kasar ya teman-teman jadi nanti teman-teman dan buat konsumen lain bisa menjadikan gambaran apabila motor teman-teman semua new vario 150 fi tahun 2021 sampai sekarang ya itu suara mesirnya sedikit agak kasar coba akan mekanik bengkel lakukan penyalaan mesinnya terlebih dahulu supaya teman-teman bisa mendengarkan suara mesin yang ada pada motor vario ini selamat menikmati fokus ke bagian mesin utama tengah ini motor-motor yang bertipe vario 150 fi keluaran tahun 2021 sampai sekarang ya berarti artiannya vario terbaru nah itu suara mesinnya sedikit agak kasar ya di bagian mesin utamanya selamat menikmati teman-teman bisa mendengarkan suara mesin pada motor vario ini ya teman-teman jadi suaranya sedikit agak kasar sepertinya ngerenyek ngerenyek seperti itu ya nger 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 gitu pada saat kita tarik gas ngernya itu cenderung ke ngerenyek ngerenyek-renyek seperti itu ya teman-teman ngelicik tetapi kecil-kecil tetapi sudah terdengar jelas ya teman-teman suara ngernya suaranya suara ngeliciknya pada bagian mesin teman-teman padahal ini new vario 150 fi tahun terbaru 2021 sampai sekarang gelicek-gelicek ya teman-teman nger kalau kita tarik gas apalagi pada saat mesin dalam kondisi panas terdengar sekali suara ngernya suara gelicek-gelicek-gelicek-gelicek-gelicek-gelicek nah seperti itu teman-teman nger nger gitu ya yang jadi pertanyaan dari mekanik bengkel nggak mungkin ya dalam suatu prodakan dia itu produksinya kurang baik saya jamin pabrikan sudah membuat motor dengan sedemikian rupa kualitasnya keokeannya dan kinerjanya jadi kemungkinan dari analisa mekanik bengkel bahwa motor yang cepat berasa atau cepat terasa suaranya kasar kalau dari analisa bengkel itu adalah disebabkan karena faktor pemakaian teman-teman kemungkinan motor ini termasuk pemakaian aktif artiannya motor aktif bekerja motor aktif berjalan motor aktif berputar karena panas bergesekan menimbulkan motor cepat mengalami keausan-keausan pada bagian spare part spare part dalaman mesinnya pada motor yang sedang mekanik bengkel cek ini ini termasuknya motor buat pemakaian aktif teman-teman buat pemakaian ojek ya ojek online kemungkinan karena motor itu aktif berputar aktif berjalan motor aktif bekerja siang dan malam kemungkinan menyebabkan motor pergesekannya terlalu aktif menyebabkan motor bisa menjadi suaranya kasar padahal motor ini termasuk motor muda dan dilihat dari kilometernya ini motor baru menempuk jarah 36.000 km kalau analisa saya karena faktor pemakaian ya teman-teman tetapi ya nggak semua motor vario 150 fi ini yang keluaran terbaru mesinnya kasar mesinnya kasar tetapi ya yang sering mekanik bengkel hadapi dan sering mekanik bengkel rasakan dan dengarkan untuk tipe-tipe motor yang keluaran terbaru khususnya untuk vario 150 fi ini pada mesin tengahnya itu suaranya cenderung sedikit agak kasar nggak mungkin kalau dari pabrikan membuat motor yang di kedepan harinya di kemudian harinya motor nggak awet oke teman-teman jadi dari masalah-masalah yang ada dari masalah-masalah yang mekanik bengkel sering temukan memang untuk motor vario 150 fi 2021 sampai sekarang memang sedikit suara pada bagian mesin tengahnya itu sedikit agak kasar beda sama vario vario yang terdahulunya jadi masukan dari mekanik bengkel adalah nomor satu supaya motor kalian motor konsumen dan motor teman-teman semua awet seperpat gak gampang aus seperpat gak gampang tipis seperpat gak gampang tertik terkikis nomor satu adalah cara pakai teman-teman ya nomor satu cara pakai yang harus kita benai ini jangan sering-sering melakukan penarikan grip gas awal itu secara berlebihan secara banyak seperti ini ya nah ini kan banyak tuh cara penarikan grip gasnya itu akan memicu pergerakan grip gas menjadi banyak dan motor sedikit terasa akan menghentak nah lakukan penarikan grip gas awal ini secara berurut step by step sedikit demi sedikit supaya pergerakan mekanisme di dalam spare part menjadi teratur jangan selalu dan sering menghentak lalu lakukan perawatan berkala untuk motor teman-teman semua lalu lakukan pergantian oli mesin secara berkala juga supaya motor teman-teman menjadi awet enggak enggak gampang aus enggak gampang tipis enggak gampang terkikis untuk bagian spare part spare part dalaman mesinnya Oke teman-teman inilah sedikit masukan dari mekanik bengkel cara pakai motor supaya awet ya walaupun memang mekanik bengkel rasakan pada motor yang keluaran terbaru ini khususnya vario 150 fi 2021 sampai sekarang yang lampu sennya ini terpisah memang suara mesinnya sedikit agak kasar dibandingkan dengan motor motor vario yang terdahulu sukses selalu buat semua ya selamat menikmati 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 Terima kasih.